Oke teman-teman, ya ini video ini saya buat untuk memberikan tips ya kalau ada yang nanya-nanya ya biarpun saya belum pakar-pakar banget sih kalau di dunia breeding ya jadi biasa aja mungkin ini saya cuma membahasnya dari sudut pandang biologi lah ya ini kan kalau kita lihat ini tips dari saya kalau mau ngawinin ikan cupang tentunya yang kita bahas disini sekarang adalah yang varian multi color ya teman-teman dan kita berpatokan pada kontes ikan cupang dimana multi color ini yang bagus adalah satu yang formnya bagus jelas ini formnya keduanya bagus ya jantannya juga bagus formnya enak lah dilihat lah nah terus yang namanya multi color itu kan kalau bisa di badan di tiap sirip itu seimbang ya jadi balance ya diseimbang antara sirip atas, belakang maksudnya sirip atas itu dorsal, sirip belakang, sirip bawah, bahkan sampai dasi-dasinya kalau bisa warnanya itu sama, banyaknya sama nah ini kan kebetulan yang betina ini lumayan nih cuma ini yang betina sepertinya agak kurang di bagian dorsal ya dorsalnya ini lebih dominan ke, ini lagi agak pucat dikit sih ini lebih dominan ke warna birunya ya jadi warna yang lainnya agak kurang tapi ekornya bagus teman-teman ekor belakang itu ya sama yang di bawah anal tuh bagus ya nah jadi ini bisa kita pake, kita kombinasikan dengan jantan ini jantannya juga punya kekurangan teman-teman itu di bagian ekor belakangnya itu kan cuma ada warna putih, biru ya putih, biru, ada hitam juga tuh nah jadi warna di ekornya kurang nah bisa dilengkapi dengan yang betina nih betinanya kan bagus tuh warnanya pecahan warna di belakangnya bagus ya nah terus yang jantannya ini jadi dan satu lagi kalau ngomongin keseimbangan kalau di kriteria kontes tau saya jadi warna antara gelap dan terang tuh harus imbang kalau kita lihat jadi gelap terang tuh gelap itu contohnya warna hitam warna biru warna hijau tuh termasuk gelap ya warna terang itu termasuk warna kuning orange itu termasuk warna terang putih juga warna terang jadi ini kalau bisa komposisi antara gelap dan terang itu dari keseluruhan ya itu kalau bisa 50-50 50-50 nah jadi ini sebenarnya ini gak bagus-bagus banget ini ya kombinasi untuk breedingnya karena kebetulan ikan saya juga gak banyak ya pada mati pada abis ya dan ini menurut saya dari hasil pilihan-pilihan ikan yang ada di saya ini dua ekor ini bisa jadi pilihan untuk kita breed ya ini kelemahannya ada di ekor belakang ini kelemahannya ada di dorsal gitu jadi gitu teman-teman ya ini kebetulan mereka saudara ya saudara biarpun kalau saudara itu ada kemungkinan ya apa sih kalau kita sebut di bahasa peternakan itu inbreeding ya inbreeding itu ada kemungkinan ketemunya gen-gen homozygote recessive dan biasanya nanti anaknya ada aja yang bermasalah ada aja yang cacat sama seperti manusia ya kalau menikah dengan sedarah ya bahkan kalau di dunia peternakan kan yang namanya inbreeding itu menikah dengan saudara dekat itu dihindari banget tapi kalau ini kita untuk memperkuat dan untuk memperkuat karakter tertentu itu gak masalah gitu tapi suatu saat memang ini harus kita kawin silangkan lagi gitu tapi tentunya dengan yang bagus dong teman-teman itu yang mungkin tips dari saya kalau mau mengawinkan ikan yang tipe multi color ya mungkin itu dia saran saya dari saya itu kita bisa kombinasikan dua karakter yang bisa kita jadikan satu tapi nanti insya Allah anaknya itu ada yang penggabungan dari dua karakter ini jadi dari jantan dan betina nanti karakter bagusnya muncul nah itu yang bisa teman-teman kawinkan lagi gitu ada teori yang bilang oh itu mah betina betina tuh lebih penting dibanding semuanya saya tidak sepakat ya teman-teman ya kecuali kalau ada dasarnya ada literaturnya karena yang namanya apalagi kalau kita berpedoman ya berpedoman apa namanya pada kromosom ya ini kan kalau ngomongin kromosom katanya sih dari berbagai sumber yang baru saya dapat memang menyatakan kalau ini sifat pewarisan jantan betina itu mirip dengan manusia jadi kromosom kelamin jantan itu XY betina itu XX ya biarpun ada banyak pembahasan yang lebih ke arah situ nah saya intinya intinya saya tetap menganggap kalau porsi dari kromosom jantan dan betina betina kan nyumbang telur nah jantan nyumbang sperma itu porsinya sama-sama 50-50 jadi kalau sepengetahuan saya dan sepemahaman saya menurut sains ya antara jantan dan betina itu sama-sama membawa karakter yang sama gitu jadi mereka sama-sama menyumbang 50% dan 50% karakter gitu kecuali kalau sudah ada penelitian secara ilmiah yang membantah itu saya akan ngikut tapi sementara saya masih memahaminya seperti itu jadi silahkan teman-teman kalau mau mengawinkan menurut versi saya ya jantan dan betina itu adalah kombinasi tapi tentunya yang bagus ya jantannya bagus ya betinanya bagus gitu itu kalau menurut saya dua-duanya tetap harus bagus gitu itu yang lebih baik gitu ya oke itu aja teman-teman tips dari saya kalau ada yang nanya-nanya tentang cara mengawinkan ya oh baterainya udah habis ya oke itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh